Intro Film Indonesia pertama yang mendapatkan 1 juta penonton di masa pandemi Nah, barangkali dari Pak Kike, Pak Geranskawani Boleh berbagi cerita dulu, sejak kapan tepatnya film, apa namanya, makmum 2 mendapatkan raih harga 1 juta penonton Terima kasih semua teman-teman negli yang udah habis Terima kasih film, semuanya, makmum 2 Jadi tepatnya tadi malam, yang 10 malam, makmum 2 menunggu 1 juta penonton Hari ini trafik yang kelihatannya naik lagi Makmum ini, makmum 2 ini kita gak nyata ya Ternyata kita pikir bisa, ya seperti makmum pertama, 820 ribu penonton Indonesia Tapi saya lihat grafik B, grafik Big Day-nya, yang paling penting untuk film itu Big Day-nya Terus naik, mengalahkan grafik BBK Jadi, ini sangat membuat kita senangat melihat hasil seperti ini Dan melihat industri dibalik lagi Sekarang banyak teman-teman produser juga yakin untuk menaikan film di platform Ya, Assalamualaikum warahmatullahi media Terima kasih juga, Pak Gerai, Mas Guntur atas waktunya Dan juga di kamarnya yang udah kasih, dan Andy yang sudah atas kesempatan untuk ikut melalui makmum 2 Reaksinya benar-benar bahagia luar biasa Dan lega juga Dan sekaligus kaget, kau bisa melalui yang pertama, gitu ya, Pak? Ya Jadi, ya benar-benar masih merasa bahagia banget, gitu Dan berterima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah membantu kami Dan juga kepada para penonton makmum 2 Yang sudah menonton dan merekomendasikan film makmum 2 ini Supaya bisa lebih ramai lagi Ini juga film pertama di company yang mendukung 1 juta Wuuuuh Selamat datang Saya yang paling tinggi 925 925.000 penampang Rasuk ya, Pak? Rasuk Habis itu makmum pertama 800, makmum pertama berjaya di Malaysia Tapi itu bukan buat saya bangga Buat saya yang penting Indonesia Yang paling penting Dan akhirnya Sekarang terbalik Sebenarnya Indonesia yang luar biasa lupaku 2 Dan Untuk di Malaysia Karena situasinya Covid-nya belum terhandle Jadi baru main tanggal 13 Akhirnya kemarin Jadi belum tahu hasilnya gimana Kaget juga sih, Pak Sekarang ini arahnya berbeda dengan sebelum pandemi Jadi ini adalah pandemi yang punya pembatasan unjung Ternyata kita sempat berdekan juga Apalagi kan ada film Hollywood yang lagi tayang juga kan Jadi sempat kaget dan gak nyangka Pokoknya bangga banget sih Dan aku yang lebih bangga lagi bisa bermain juga dengan Apa ya, Pak Guntur Pak Asep Kalila Dan juga pemain-pemain yang Dedikasinya tinggi Luar biasa Dan dibukung oleh Pak Deraj yang Memfasilitasi kita ya Pak Ed Dengan Dengan Suasana lokasi syuting yang Dukung Jadi Jadi ini kerja sama Tim Luar biasa Dibu sama Tim Dan kapasitasnya juga Ada 75% Banyak daerah yang masih 50% Seperti di Lampung Tapi itu kapasitasnya 50% Jadi Dengan Di tengah Keterbatasan Alhamdulillah Tidak Menghalangi Antusias Penonton Film Indonesia Mas Guntur Barangkali ada komentar Soal Satu juta Kenapa? Sama sih Sama Titi juga Seperti yang Yang istimewa adalah Karena Status fullnya bioskop kan gak 100% gitu Kalau dulu kan 100% Jadi kontinnya juga Ternyata-ternyata ya 70 75 75 75 Dan 50 Itu artinya kan Sebenarnya fullnya pun Setengahnya kan Dari yang Awal tadi bisa sampai 7 juta itu ya Istimewa sih Artinya Penonton Indonesia Kembali lagi ke bioskop gitu Saya harap sih Makmum 2 ini Jadi trigger ya Jadi trigger lagi Untuk film yang lain Juga jadi rame juga Jadi bioskop rame gitu Kalau bioskop rame Kami film maker Jadi semangat Bikin lagi ya kan Produser juga yakin Ya kan Dengan film-filmnya Kembali lagi Seperti sebelum pandemi Iya Itu seru sih Karena kami sebenarnya juga Dengan pandemi kan juga Sektor yang paling terimpa Sebaiknya kami semua ya Teman-teman semuanya kan Bioskop bisa dibuka Kami kerja apa Kan ya gitu kan Teman-teman wartawan juga bingung Kayak gitu Nah ini Kalau harapan saya Pandemi segera berakhir Semuanya hilang Dan kita bisa Kembali ke Kegiatan normal Kayaknya bulan Amin Semoga makmum 2 Bisa membawa itu Ada pertanyaan dari teman-teman Monggo Mas Jumlah penonton makmum ini Mengingat ini sudah 1 juta Kan ini Menjadi aning segar tersendiri Untuk dunia perfilman Indonesia Yang pertama Terus yang kedua mengenai Rekormuri nya mungkin bisa Dijelaskan Kapan diberitahu Ataupun secara detailnya Hingga akhirnya mendapat Rekormuri Sebagai film yang Tembus 1 juta Di saat pandemi Terima kasih Kalau untuk Magnum 2 ini Rata ya Di Nakota Back Sama di Nakota Rata hasilnya Tentunya kalau Bioskop Pasti Persentasenya XX1 Pali tinggi Bisa 75 Sampai 75 Dua Sini Dan untuk Muri nya Baru tadi malam Kita baharin Muri Muri akan memberikan Penghargaan Untuk Film pertama Yang menemukan 1 juta Sihkampani Seki masa pandemi Untuk Film Nasional Baru tadi malam Terima kasih Terima kasih hai 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 di 542 di seluruh Indonesia ini seluruh Indonesia lebih dari dua kali lipat yang awal ini termasuk yang satu bioskop menayunkan dua layar ini termasuk seluruh bioskop Indonesia Indonesia kita 70 ya Mbak Titi mau nanya untuk Mbak Titi Kamal Mbak Titi ini kan mungkin rekor juga buat Mbak Titi main film horror perdana di mamung satu terus kedua tembus 1 juta ini jadi jadi kecanduan gak sih wow gitu amazing gitu emang agak aneh ya dari dulu aku belum pernah di film horror belum belum ada yang cocok sih waktu itu udah ada beberapa yang nawarin tapi belum ada cerita yang cocok buat aku ikut jadi belum berjodoh sama film horror tapi akhirnya pecahnya di maklum satu Alhamdulillah ya Pak ya waktu itu berjalan lancar juga di Malaysia setelah itu ditawarin lagi sama Bapak di maklum dua kalau untuk genre mungkin ya enggak enggak cuma spesifik di horror aja sih Mas ya aku aku tetap jadi aku yang senang eksplorasi dimanapun yang ceritanya bagus dan karakternya tereksplor dengan baik cuma memang kebetulan setelah maklum dua ini aku lagi ada yang mau tayang lagi jalan puluh tiga itu horror juga jadi ya tapi ya aku gak mau terjebak hanya di horror aja sih Mas aku akan terus bereksplorasi di genre apapun itu makasih tapi dengan prestasi yang satu juta itu bisa membuat Mbak Titi merasa naik kelas atau naik ya naik level gitu Mas ya belum naik banget gimana ya belum tau sih ya naik kok gimana tuh ya jawabnya gimana sih cuma ya ini merupakan pencapaian kita bersama aku bersama tim maklum dua semuanya cast and crew dan juga semua tim pencapaian luar biasa buat kita karena selama ini yang tadinya kita sempat bertanya-tanya dengan situasi pandemi yang tak pasti ini terus tidak kecang gitu ya ini jadi apa ya ya jadi titik apa ya pokoknya ini aku bahagia banget gak bisa diungkapkan sama kata-kata sih jadi ya untuk naik kelas atau apa itu semua nanti dari penonton dan juga orang-orang yang melihat gitu Buat Pak Deret sama Titi mungkin ya ya begitu ya 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 ya